Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte Pemisah, beberapa menit depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Kepolisian Resort Tebing Tinggi Gelar Vaksinasi Merdeka Operasi Justisi dan Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Pemisah, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 menjadi momen penting bagi masyarakat di masa pandemi Senin 16 Agustus 2021 Kepolisian Republik Indonesia Resort Tebing Tinggi Gelar Vaksinasi Merdeka untuk tahap 1 di Gedung Olahraga Asber Nasution Jalan Gunung Lauser dan di beberapa Puskesmas Tebing Tinggi Vaksin yang diberikan sejumlah 1.500 dosis Di samping gelar Vaksinasi Merdeka Kepolisian Resort Tebing Tinggi juga menggelar operasi justisi dan bantuan beras bagi warga yang terdampak COVID-19 di Jalan Resort Tebing Tinggi Kepolis Tebing Tinggi AKBP Agustus Giyar Soesi Ika dalam himbauannya mengatakan agar masyarakat tidak perlu takut untuk dipaksin Vaksin bukan obat, tetapi vaksin berguna untuk menambah imun bagi tubuh kita Beliau juga menambahkan bagi warga yang telah mengikuti vaksinasi agar tetap mematuhi himbauan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Selamat pagi Pak Kapolres Selamat pagi Hari ini Pak, Senin 16 Agustus 2021 Kepolisian Republik Indonesia Resort Tebing Tinggi mengadakan gelar Vaksinasi Merdeka Bisa dijelaskan sedikit Pak, gelar Vaksinasi Merdeka pada hari ini? Silahkan Pak Baik, benar sekali bahwa hari ini, hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Kepolis Tebing Tinggi menggelar Vaksinasi Merdeka dalam rangka memperingati Hari Pemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang digelar di Gor Asber, Kota Tebing Tinggi dengan target Rp1.500 Untuk menghindari kerumunan, kita bagi menjadi beberapa tempat Yang pertama di Gor Asber Yang kedua di Puskesmas Puskesmas yang tergelar di wilayah hukum Kota Tebing Tinggi Seperti itu, di samping itu hari ini juga kita menggelar operasi justisi untuk penertiban masker kemudian tertib protokol kesehatan serta membagikan bantuan sosial kepada warga masyarakat kita khususnya yang terdampak COVID-19 Kemudian Pak, Vaksinasi hari ini Vaksinasi tahap pertama atau kedua? Hari ini adalah vaksinasi tahap pertama untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi Jadi silakan bagi warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksin untuk bisa melaksanakan vaksin tahap pertama Untuk fase kedua atau tahap kedua nanti dilaksanakan di tempat yang sama Jadi nggak perlu khawatir nanti setelah 28 hari bisa datang lagi di tempat yang sama Kalau memang hari ini warga masyarakat di Asper besok 28 hari ke depan juga silakan datang lagi ke Asper Kalau yang di poskesmas nanti silakan juga fase keduanya dilaksanakan juga di tempat yang sama Nah kemudian Pak closing statement Pak closing statement Himbawan Bapak bagi warga Tebing Tinggi agar masyarakat tidak ada yang takut untuk mengikuti vaksinasi silakan Pak Himbawan Tidak ada yang takut? Karena masih ada masyarakat Pak yang takut vaksinasi Silakan Pak Himbawan Bapak bagi warga Jadi nggak perlu takut vaksinasi ini dia untuk meningkatkan kekebalan imunitas tubuh kita Bukan berarti yang sudah divaksin itu tidak nanti tidak dapat terpapar tetap masih bisa terpapar namun tidak separah kita yang tidak melaksanakan vaksin Jadi saran kami untuk tetap melaksanakan vaksinasi Seperti itu ya Jadi kalau kita terpapar nanti tidak pun marah sekali Seperti itu Karena imunitas tubuh kita sudah meningkat antibody yang ada di tubuh kita sudah ada Karena vaksin ini adalah virus yang sudah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita Seperti itu Terima kasih Pak atas kesedihan dengan wawancara Monalisa TV Baik, terima kasih Semoga Salam sehat Pak Kota Tebing Tinggi tetap diberikan kesehatan Amin Salam sehat Pak Salam sehat Dari Kota Tebing Tinggi Tim Liputan Kongli Saragi Monalisa TV mengabarkan Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati